Perayaan Tahun Baru 2023 menjadi momen paling dinantikan banyak masyarakat, tak terkecuali warga daerah istimewa Yogyakarta. Salah satu titik perayaan Tahun Baru 2023 digelar di Ambarukmo Plaza pada hari 1, 31 Desember malam. Para warga maupun wisatawan memadati jalanan depan Ambarukmo Plaza demi menyaksikan pesta kembang api. Petugas gabungan dari Polresta Sleman dan juga TNI, Primop, Satpol PP, serta Dinas Perhubungan berjaga untuk mengamankan dan mengatur lalu lintas menjelang pergantian Tahun Baru. Masyarakat mulai memadati jalanan sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Banyak warga yang sengaja parkir di bahu jalan untuk menunggu pesta kembang api di Ambarukmo Plaza. Mulai dari anak-anak, orang dewasa, maupun lansia. Ada pula masyarakat yang sengaja berjalan kaki demi menghindari kepadatan lalu lintas di daerah tersebut. Lautan manusia seakan tumpah di depan jalan Laksda Adi Sucipto Ambarukmo tersebut. Arus lalu lintas mulai tersendat sekitar hamen satu jam jelang pergantian malam Tahun Baru. Detik-detik menjelang pergantian malam Tahun Baru 2023, banyak kembang api mulai menghiasi langit kota Jogja. Teriakan antusias warga menyambut kemeriahan Tahun Baru 2023. Suara letusan kembang api dan juga trompet memeriahkan pesta pergantian tahun dari 2022 ke 2023. Banyak diantara masyarakat juga mengabadikan momen tersebut melalui kamera ponselnya. Sebanyak total 1.800 personel gabungan dikerahkan untuk menjaga pergantian malam Tahun Baru 2023 di Kabupaten Sleman, Yogyakarta pada hari Sabtu kemarin. Kapolres Sleman AKBP Imam Rifai menjelaskan bahwa dari jumlah tersebut sebanyak 1.500 personel berasal dari Polresta Sleman. Sementara sebanyak 330 personel tergabung dari instansi terkait seperti TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan hingga lainnya. AKBP Imam Rifai juga mengatakan kegiatan menjelang pergantian malam Tahun Baru 2023 diberlakukan di berbagai pos-pos pengamanan terpado. Kami juga telah menghimpun wawancara Kapolres Sleman AKBP Imam Rifai. Berikut tayangannya untuk Anda. Baik, terima kasih. Malam ini kami dari jajaran Polresta Sleman, beserta jajaran instansi lainnya, dari itu TNI, kemudian Pemirsa Kabupaten, Dinas Perhubungan, BMI, dan seluruh instansi terkait, melaksanakan kegiatan pengamanan Tahun Baru di Bidang Hukum Polresta Sleman. Dapat kami sampaikan, berkait personel yang kita keraikan pada malam hari ini, secara total kurang lebih ada 1.800, 1.500 sendiri kurang lebih ada dari Polresta Sleman, kemudian 330 kurang lebih ada dari instansi terkait, baik itu TNI, kemudian dari Satpol PP, dari Dinas Perhubungan, dan instansi terkait lainnya. Ada beberapa kegiatan yang kita laksanakan malam hari ini, beberapa kegiatan pengamanan di tempat beribadah dan gereja, bagi saudara-saudara kita yang masih melaksanakan kegiatan MISA, kita lakukan pengamanan, atau kurang lebih 22 gereja, kemudian pergantian malam Tahun Baru juga kita lakukan pengamanan, semuanya dengan tujuan agar masyarakat dapat melaksanakan kegiatan perayaan Tahun Baru ini dalam keadaan aman dan juga nyaman. Kami inginkan kepada warga masyarakat tentunya untuk bersabar apabila memang terjadi kepadatan terkait dengan laulitas, untuk memastikan anggota kami hadir untuk membantu dan mengurai, serta memastikan nantinya akan dilancarkan kembali laulitas tersebut. Dan juga tetap berhati-hati dan jaga kesehatan, dan kita juga berdoa bersama, semoga kita lalui malam Tahun Baru ini dengan baik, dengan aman dan nyaman, dan kami beserta jajaran Kota Sleman mengucapkan selamat Tahun Baru, dengan doa semoga di Tahun Baru ini, kita semua dapat mencapai apa yang menjadi jajan kita, dan juga dapat kita lalui dengan lebih baik lagi. Terima kasih telah menonton!